Meski tidak sebanyak pria, para wanita di Kekaisaran Jepang juga menjadi prajurit samurai dan ikut bertempur. Ada banyak samurai wanita yang menorehkan sejarah di Kekaisaran Jepang berkat perjuangannya. Salah satunya adalah Nakano Takeko. Ia lahir pada tahun 1847. Meski orang tuanya berasal dari Aizu, Nakano Takeko dibesarkan di Eido. Di sana dia mulai berlatih seni bela diri pada usia 6 tahun. Wanita dari kelas samurai sangat terlatih dalam seni bela diri. Sebagai seorang gadis muda, ia diadopsi oleh seorang ahli pedang bernama Akauka Daisuke. Nakano Takeko menerima pendidikan sastra, tetapi keterampilan bertarungnya yang kelak membuatnya terkenal. Perlu diingat bahwa pelatihan seni bela diri untuk wanita jelas tidak biasa di Kekaisaran Jepang saat itu. Dari zaman kuno hingga abad ke-17, beberapa wanita menjadi terkenal karena keberaniannya yang luar biasa. Terlepas dari sistem sosial feudal di Kekaisaran Jepang. Selama berabad-abad, ada tradisi melatih wanita untuk berperang. Mereka diajarkan keahlian untuk membela diri jika terjadi serangan tanpa kehadiran suami atau saudara laki-laki. Wanita dari kelas samurai sangat terlatih dalam seni bela diri untuk mempersiapkan mereka menghadapi keadaan darurat. Lahir di tengah keluarga samurai, wajar saja jika Nakano Takeko berlatih seni bela diri berjam-jam setiap hari. Nakano Takeko menolak pernikahan dan memilih untuk bertempur. Ketika guru seni bela dirinya Akau Kadaisuke ingin menikahkannya dengan kerabatnya, Nakano Takeko pergi. Ia kembali ke orang tua kandungnya. Menolak menikah adalah penghinaan bagi pria itu. Tapi, Nakano Takeko memiliki rencana lain selain menghabiskan hidupnya sebagai istri dan calon ibu. Nakano Takeko hidup ketika perang saudara antara dua vaksi terjadi di Kekaisaran Jepang. Vaksi itu adalah penguasa kesogunan Tokugawa dan mereka yang berusaha mengembalikan kekuasaan politik ke istana Kekaisaran. Klan Aizu, cabang Tokugawa dari sekitar kota Aizu Wakamatsu, lebih hancur ali-ali membiarkan restorasi Kekaisaran Jepang terjadi. Mereka tidak rela kesogunan Tokugawa berakhir. Hasilnya adalah perang Bosin yang terjadi dari tahun 1868 hingga 1869. Meskipun Shogun menyerah, pemimpin Aizu, Katamori, terus melawan Kekaisaran. Atas usahanya, pemerintah Meiji menyatakan dia sebagai musuh negara dan memerintahkan eksekusinya. Nakano Takeko memimpin para samurai wanita dalam perang saudara. Samurai Matsudaira Katamori, Taimyo ke-9 domain Aizu, dan Sugosoku Kyoto tidak berniat menyerah. Dia memanggil prajuritnya untuk bertempur sampai mati. Salah satunya adalah wanita muda Nakano Takeko, yang memimpin sekelompok wanita lain yang ikut serta dalam perang saudara. Sebelum pertempuran besar Aizu, ia menghiasi senjatanya dengan puisi kematian yang dililitkan di Naginatanya. Keterlibatan wanita dalam pengempungan kastel Aizu Wakamatsu menjadi contoh yang paling luar biasa dan otentik dalam sejarah Kekaisaran Jepang. Termotivasi oleh kesetiaan yang kuat kepada Daimyo pro Shogun mereka, para samurai wanita berjuang bersama kaum pria. Nakano Takeko memimpin serangan mendadak oleh para wanita, disebut Unit Josigun. Samurai wanita itu melawan senapan modern tentara Kekaisaran dengan menggunakan Naginata. Pasukan Kekaisaran menyadari bahwa mereka sedang menghadapi wanita. Maka, pasukan pun diperintahkan untuk menangkap para pejuang wanita hidup-hidup. Ini berarti mereka harus menahan tembakan. Karena menahan tembakan, samurai wanita pun segera maju menyerang. Nakano Takeko membunuh lima atau enam orang dengan Naginatanya. Namun, sang pemimpin samurai wanita itu pun akhirnya ditembak mati. Kakak perempuannya Masako kemudian memenggal kepala Takeko agar tidak diambil sebagai piala. Kepala yang terpenggal itu dengan aman dibawa kembali ke kuil setempat. Para wanita samurai mempertahankan kastil Aizu Wakamatsu dengan keberanian melebihi rata-rata. Mereka rela membunuh anggota keluarga daripada membiarkan mereka ditangkap. Kawahara Asako istri hakim, Zen Saimon, memotong rambutnya dan memenggal kepala ibu mertua dan putrinya. Setelah itu, ia mencari kematian dalam pertempuran. Naginata di tangan dan berusimba darah. Puisi kematian yang ditulis oleh Nakano Takeko menunjukkan betapa sederhananya gadis muda dari kekaisaran Jepang itu. Nakano Takeko saat ini adalah seorang samurai wanita yang terkenal. Ia sering dibandingkan dengan Tomoe Gozen, yang keberanian dan kekuatannya mewakili seorang samurai wanita sejati. Ia meninggal pada tahun 1868 pada usia 21 tahun. Meski begitu, usianya yang muda dan jenis kelaminya tidak membuatnya dilupakan dalam sejarah Jepang. Perjuangan dan keberaniannya dirayakan setiap tahun selama festival musim gugur Aizu. Saat itu, gadis-gadis muda mengenakan hakama atau rok lipit dan ikat kepala putih. Mereka bergabung dalam prosesi sebagai peringatan akan pengorbanan para wanita Joe Sitai. Makam dan monumen untuk mengenangnya terletak di Kuil Hokai di kota Aizubange di bagian barat Fukushima. Terima kasih telah menonton!